ayo sini pet mantikor aku capek banget guys menjadi pelatih pet seharian entah kenapa aku ingin menjadi seorang penyihir guys kita bakal berubah dulu ya menjadi seorang penyihir yeay nah dan kamu pet mantikor kamu harus pergi dari sini sim salah bim ya pet mantikorku sudah lenyap guys aku bakal terbang mengelilingi komplek rumah kemana ya kita coba terbang kesini wah ada pani halo pani ya biasalah seorang penyihir kan naik sapu terbang melihat pemandangan emangnya cuma kamu yang punya sapu terbang aku itu juga punya sapu terbang tau nih aku tunjukin wah bagus kan apakah kamu seorang penyihir juga iya dong tapi aku itu penyihir pink lihat tuh sapu terbangku tuh warnanya pink terus bajuku juga kebanyakan warnanya pink kalau kamu penyihir apa surya aku penyihir melihatlah sepertinya disini ada dua penyihir hebat eh siapa itu surya halo perkenalkan aku adalah L Dukun seorang penyihir dari kota PGXB di Tunggitul terus kamu mau ngapain ngomong-ngomong nih aku kan punya sekolah sihir nih di kota PGXB kalian berdua mau gak ya buat jadi guru di sekolah sihirku kalau surya mau aku mau deh surya mau gak aku mau mau oke asik deh nanti bayarannya besar loh gimana kebetulan sekali aku lagi ada hutang tapi ini sekolah sihirnya bukan sekolah menerangkan bila pun punya ingin mengadar sebagai seorang guru ada atas pengasuknya siap gak aku sih siap aku sih siap ya aku akan tunjukkan sekolah sihir berikutu wow ini ada drama awal-awal kami yang ada di sekolah sihir PGXB kenalihat menyerangkan nanti disini biasanya tuh mudik-mudiknya bakal duduk menyapa ke sekolah dan teman-teman yang lain kalau ada pengumuman di sekolah sihir nanti akan diumumkan disini kok gitu ngomong-ngomong biasanya di sekolah sihir ini ada 3 kelas aku akan tunjukkan satu per satu kelasnya ya masuk sini teman-teman nah ini dia kelas pertama ini adalah kelas sihir dasar wow bagus banget kelasnya biasanya kulit-kulit yang baru pertama kami masuk ke sekolah sihir PGXB akan belajar ilmu sihir dasar di tempat ini untuk menggunakan tongkat sihir itu kalian punya tongkat sihir kan wah ada nih kamu ada gak aku juga ada nih kebawa juga aku akan lihat dulu nih untuk kelas pertama apakah kalian berdua bisa mengayunkan tongkat sihir dengan benar sepertinya anda meremehkan saya iya dong baik baik oke ayo oke ku hitung 3 2 1 iya aduh sakit maaf ini yang baru tes pertama masih diayunkan nyata maaf maaf gak apa-apa ayo sekarang kita akan kelas sajunnya dari sebelah ada kelas lagi ini ini adalah kelas untuk merasih ramuan sihir dasar wuuuuh serang maaf maaf kamu nanti dimakan loh surya ramah pertama ini ini kota binjai kota binjai biji anjai wuuuh ya bener biji anjai nanti biji anjainya wuuuh di langsung dari ramah ini lalu dimasukkan ke gentel-gentel ini wuuuh 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 ada yang tengah temen menciptin cairan yang ada di dalam ini gak apa-apa beneran ini rasanya tuh beda-beda di setiap cairnya kalau misalnya aku minum coba aku akan coba minum rasanya melon melon kamu duluan surya rasanya apa itu coba-coba surya biasanya setiap orang rasanya beda-beda iya coba-coba oke gue coba ya hmm rasanya ekstrim sekali ekstrim apakah itu enak hmm enak sih ada rasa-rasa binjai oh sama pisang silvet ayo coba tepat aku belum coba yang ramuanya ada disini yaudah aku pilih dari mana ya ini gentongnya ini banyak banget bentar-bentar aku cap-cip-cip dulu ya cap-cip-cip sembang-con-cip pilih mana yang mau di-cip oke aku pilih yang tengah oke nah gimana ayo cobain rasanya gimana ayo rasakan aduh ngeri banget pokoknya kalau aku meninggoy ini salahnya kalian berdua ya no jangan salahkan aku dong itu memperlancar kematian waduh aku cobain sekarang mantap gimana rasanya enak kan rasanya aneh wah seriusan lah kok aneh mencurigakan sekali dengan-zah aku salah masukin ramuan lagi ayo lah teman-teman sekarang kita akan lanjut ke kelas terakhir kelasnya dibagain bolakang sendiri mantap kelas apa itu disini adalah kelas sapu sihir dasar jadi teman-teman kalau misalnya mau ngajar pakai sapu sihir kelasnya dari sini luas banget kan banget nih buat kejar-kejaran jangan lagi-lari jangan lagi-lari nanti kekuasaan ini wicet banget lah apakah ini tempat belajar sapu terbang aku mau cobalah oh ada parkurnya juga ayo coba gunakan sapu terbangmu oh di atas eh gimana caranya surya tes akhir oke kita ikut wow kita tes di ufo oke selamat datang di tempat ujian wah luas banget surya kalian calon guru sekolah sir pikir xp harus melakukan tugas ini terlebih dahulu wah tugas apa itu gunakan sapu terbang kalian untuk menuju ke puncak disini kan ada pijakan pijakannya yang warna hijau ya yang warna hitam itu pijakannya untuk el prana oh oke bagian pojok atas itu ada tempat untuk ramuan biji anjay kalian harus mengambil ramuan itu lalu turun lagi ke bawah oke oke berarti kita harus mengambil ramuan biji anjay seperti ini ya teman-teman ya aku akan contohkan kalian gunakan sapu terbang kalian lalu terbang dan jangan sampai jatuh ayolah teman-teman aku akan memantau kalian dari atas oke oke ayo kita bakal coba oke langkah pertama berhasil langkah dua berhasil adalah ujian ujian hati-hati fun susah sekali ayo ayo semangat-semangat wahai cawan guru pikir ayo surya baik banget nungguin aku aku menunggumu ayo ya licin banget surya licin iya nih licin ayo gunakan teori hupla masih bisa hupla terikat terbang tinggi sekali hebat juga seperti yang kita berdua pemain bro yuk surya mana kamu malah aku yang jatuh sekarang no iya aku yang surya ayo kiri sini kiri-kiri kiri-kiri iya ayo semangat kiri awas awas oke aku datang nope kenapa dia akhir-akhir jatuh no Fanny mau nungguku sekarang guys iya sahabat yang baik aku ini kamu sangat baik sekali oh iya dong ayo sini sini ini aku sangat berkonsentrasi hupla 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 oke satu langkah lagi yeay 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 satu langkah lagi ayo ayo huuu yeay kita berhasil sampai sini lihat susah oh no hati-hati itu level kedua bakal agak susah temen-temen apakah kalian bisa melewatinya oh 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 di ujung sana adalah ganis pikirnya oh juh gimana nih kamu dulu deh surya oke aku coba duluan ya oh aku bisa nope ya ya kenapa nunggu gimana nih corokin oh no aku suka ya ternyata ternyata benar susah aku menunggumu sini van oke gantiin sore ya ampun baik sekali oke vani masih mencoba aduh jadi guru aja itu ya atasnya itu kayak aduh atas ngetir mobil guys ya dong harus punya kemampuan untuk menyetir seputar bang susah banget nanti ada ini gak ada sertifikatnya gak oh sertifikat oke ayo surya oke surya malah makan disini oke 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 kuluan coba ya vani yey aku berhasil ayo vani jauh banget kok bisa jauh gitu inilah yang dinamakan bakat terpendam bakat terpendam oke tinggal dikit lagi nih surya jangan sampai jatuh yey yey berhasil mantap udah kapok aku mau naik sabuk sebang lagi capek apakah kita sudah dapet sertifikat iya dimanakah sertifikatnya kamu minum-minum gak surya wah itu kan sup nenek sihir yang bisa merubah kita jadi tua kamu yakin habisnya hadiahnya ini sih kita udah capek-capek ke atas ini aku punya hadiah yang lain itu kan kue industry surya itu kan sudah berjamur oke kan kuberikan yang lain ini es krim ini makan telur aja surya makan telur yuhu pak kepala sekolah ayo 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 semangat agar kami bisa mendapatkan sertifikat dan juga gaji bruh gaji iya kami mau uang kepala sekolah sudah datang selamat kalian berdua diterima menjadi guru sekolah sihir PKXD yeay yeay ceritakan pengalaman kalian berdua waktu melakukan tes hari ini nah melelahkan sekali susah ya susah banget ya susah banget yeay Fanny berhasil yeay buku mantra ini adalah mantra yang bisa membuat impianmu terwujud apa impianmu Fanny impianku adalah makan cake yang tidak terbatas katanya satu tahun lagi impianmu bakal terwujud itu kan PKXD ini persenai yeay muridnya gak muncul muncul nih surya gimana kalau kamu yang jadi muridku aja oke aku jadi muridnya Fanny sip oke murid pertama aku merupakan surya guys oke surya aku akan mengajarimu apa ya enaknya ayo mau ngajarin apa aku pengen diajari ramuan ramuan tuh sebentar aku cek ada ramuan gak iya ini ada apa pelajaran pertamanya cek gu cek gu pelajaran pertama kamu harus bisa membuat ramuan ini ini ramuan yang merupakan ramuan cinta jadi kamu bisa membuat siapapun jatuh cinta sama kamu wow ayo praktekkan cek gu ayo ayo praktekkan hupla oke hupla jadi itu mantra hupla hupla mantannya adalah hupla oke jadi ini mantra huplanya warna pink muncul nih ini yakinkah bisa yakinkah ini bisa bikin wanita klepek-klepek oke kita minum ramuan buatan sendiri apa ini ini yang ada malah wanita menjauhiku aku jadi kecil jadi kurcaci ayo sihir aku lagi kita akan mengembalikan suri ya sini wah terima kasih cek gu oke teman-teman tuh lihat murid-murid kalian sudah datang mana-mana mana murid ada di bawah tuh tuh lihat murid-murid sihirnya kita kan bagi dua tim ya tim suri sama tim silvan ya ayo kita turun kita serjun bareng-bareng ke bawah satu dua tiga ayo kita serjun wuhuu 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 wah ini lihatlah murid ini sekolah sihir di KFC ayo semuanya tuh murid-murid-murid murid kenapa kamu main hp ini lihat kenapa nih murid-murid main hp semoga kamu sudah pintar ya biar aku gak susah payah lagi mengajarkan itu juga teman-teman kalau misalnya selanjutnya kita akan bermain hp lagi ala-ala sekolah sihir aku kepingin lihat nih kira-kira si Fani sama sulia kalau jadi guru sekolah sihir kayak gimana ya ini kalian berdua nah teman-teman putur-putur yang kulitnya ini kalian mau sihir jadi kondok ini ritual ini nah itu dia videonya guys wah aku terpilih menjadi guru penyihir di PKXD aku gak sabar ingin mengajar murid-muridku di part kedua mungkin jangan lupa kalian subscribe Kak Elfrana dan juga Fani Chandra linknya aku taruh di description semoga teman-teman terhibur sampai jumpa di next video dadah